Selanjutnya, kita akan mengubah customer master record ya, karena ada tambahan ship to party yang baru ya. Kita change di sini, complete. Isikan customer, company code, sales area, enter. Nah, ini kan ada ship to party sebelumnya ya. Ini ada tambahan ship to party yang baru ya. Nah, ship to party ini adalah TS50P. Nah, ini kita pilih. Enter ya. Nah, jadi customer ini memiliki dua ship to party. Kalau datanya sudah diisi, kita bisa save ya. Nah, baik. Jadi, ship to party sudah kita tambahkan. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan. Selamat menikmati.